selamat menikmati jadi harus saya tulis yang berbeda ini awalnya cover jadi harus jadi quotes kata Maulana Rumi perpisahan hanyalah bagi yang mencintai dengan kedua matanya sedangkan dia yang mencintai dengan jiwa dan hatinya tidak mengenal kata perpisahan sama sekali jadi kamu langsung gak usah tak jelaskan ya sudah ngerti maksudnya ya jadi ya kalau masih ada diksi perpisahan ya berarti memang batas cintanya masih di level fisik LDR itu kan levelnya fisik tapi kalau rasa cinta itu sudah ke level jiwa dan hati ya gak ada perpisahan karena jiwa dan hati tidak terbatas ruang dan waktu gak mungkin bisa berpisah kalau engkau sudah hadir di hatiku dia masih ada disini atau tidak kan tergantung aku meskipun engkau kawin dengan orang lain atau macam-macam masih ada di hatiku gak mungkin bisa hilang jadi perpisahan itu ya level fisik yang bisa kalau level jiwa dan hati sebenarnya tidak mengenal kata perpisahan apa bisa misalnya kalian aku akan membuangmu dari pikiranku gak bisa kecuali amnesia ya tetap akan ingat gak mungkin tidak orang kita masih waras maka kata Rumi tidaklah orang-orang yang saling mencintai para sahabat yang saling mencintai itu gak mungkin berpisah karena kalau tatarannya persahabatan itu mesti nyambungnya sudah jiwa dan hati tidak sekedar fisik baik terakhir ada satu puisi yang saya suka ini mungkin gak terlalu relate dengan persahabatan tapi menurut saya penting menjadi manusia itu seperti rumah singgah setiap pagi ada yang hadir bahagia kecewa pahit pikiran sesaat yang datang sebagai tetamu yang tidak diundang ucapkanlah selamat datang sambutlah semuanya meskipun jika mereka adalah sekumpulan duka yang menghempaskan rumahmu seisinya mereka bisa membersihkanmu menjadi ketercerahan yang baru urusi setiap tamu dengan hormat pikiran gelap aib jahat terima mereka di ambang pintu sambil tertawa suruhlah mereka masuk bersyukurlah pada apapun yang datang karena masing-masing dikirimkan dari jauh sebagai penuntun untuk kita jadi kita ini pahamilah diri kita ini seperti rumah singgah setiap hari berseliweran tamu-tamu yang masuk termasuk tamu yang mengecewakan tamu yang menyedihkan yang buruk yang menyusahkan dan lain sebagainya hargailah semua sambutlah semua dengan gembira karena semuanya adalah penuntun kita pelajaran bagi kita untuk membuat kita tercerahkan peristiwa yang baik Alhamdulillah nanti kita perkuat kita ulang lagi peristiwa yang buruk menyedihkan menyusahkan yang aib yaitu jadi pelajaran kita untuk besok tidak kita ulang lagi untuk kita jadikan pengingat dan pelajaran dalam hidup jadi hidup itu tidak mungkin flat mesti berkelombang kadang enak kadang tidak kadang bagus kadang tidak sambutlah semuanya dengan gembira semuanya adalah kendaraan kita untuk jadi lebih baik untuk melahirkan ketercerahan yang baru oh iya pak saya kemarin pernah salah ini tapi sekarang tidak lagi saya sudah belajar saya kemarin ketabrak aib ini tapi insyaallah nanti saya tidak akan mengulang itu lagi semuanya akan jadi pelajaran yang melahirkan ketercerahan baru yang lama akan pergi yang baru akan datang akan terus begitu karena hidup kita mirip rumah singgah baik nanti mungkin setelah dari sini yang saya sampaikan tadi bisa diulang direnungi lagi untuk meningkatkan kualitas hidup kita khususnya dengan sesama sengaja saya angkat bulan ini tema persahabatan paling tidak menyadarkan kita bahwa kita ini apapun yang terjadi peristiwa apapun yang kita temui jangan lupa bahwa kita sama-sama manusia yang perlu dukungan dan kebersamaan dengan yang lain terima kasih